Pengen naruh uang misal 10 juta, pengen seminggu lagi naik 20 persen. Kalau semua orang, semudah itu ya, semua orang jadi orang kaya. Iya, dan semua orang masuk neraka karena itu riba itu. Lu sedekah motor dong, jangan nanti dapet mobil. Lu sedekah 10 juta dong, nanti baliknya 100 juta. Itu kan sedekahnya terasa terlalu transaksional. Investasi itu biasanya juga digunakan oleh anak muda sebagai manajemen untuk dia mempersiapkan pernikahan. Betul. Kenapa? Betulnya dari dalam perut kayaknya suaranya. Jadi Keling itu sebutan dari masih kecil? Enggak, Bif. Jadi Keling itu panggilan kesetiaan buat diri saya, Bif. Waktu SD itu dipanggilnya hitam. Hitam, tem, tem. SMP-SMA dipanggilnya black. Udah lumayan internasional. Lumayan, lumayan. Dan lumayan, kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, nggak tahu. Nggak tahu, ya. Cuma pas bagian SMP tuh, SMA yang ada nyebelin, Bif. Eh, Bif. Karena black tuh sering diganti jadi blackie. Nah, kalau blackie kan kesannya buat hewan kan. Oh, iya, iya, iya. Nah, pas lu SMA, sekarang dipanggilnya pas masuk stand-up tuh Keling. Dan kalau Keling kan nggak ada Kelingi-Kelingi, nggak ada gitu. Oh, iya, iya. Kalau itu juga malah jadi lebih aman, ya. Dan kayaknya tidak semua orang ngerti bahwa Kelingi itu maksudnya hitam sih. Gua aja nggak tahu tuh. Oh, iya. Jadi Keling tuh ya gelap lah, kalau gelap, hitam gitu sih. Oh. Sebutan lainnya aja. Iya, sebutan lainnya. Nggak apalah, yang penting kan bukan hatinya yang Kelingi. Tapi, lu ini nggak tersinggung nggak kalau dipanggil Kelingi? Sama sekali nggak sih. Mungkin karena emang udah terbiasa atau... Saya tuh juga bingung, Bif. Kayak ada orang yang kondisi fisiknya tertentu dan terlihat jelas sama semua orang. Kenapa kalau orang lain yang sebutin itu malah jadi tersinggung? Iya. Padahal kan emang diri elunya gitu. Iya. Maksudnya kayak misal, yudah nih dipanggil, hitam-hitam. Masa gue nggak mau nerima itu sih? Iya, iya. Kalau kan nggak nerima berarti harus suntik putih. Iya, iya, iya. Dan itu kan susah ya? Iya. Tapi itu untuk ngedentifikasi diri lu atau nggak sih? Sejujurnya nama Keling bukan muncul dari diri sendiri yang ngasih nama tuh Ajis Dua Ibu. Jadi waktu awal ikut stand-up di stand-up Indo Depok tuh kayaknya kalau nggak salah pas lagi open mic, ada dua orang yang namanya Yuda. Nah, dan dia waktu itu kayak jadi hostnya dan udah hal itu Yuda Keling aja gitu. Nah, iya. Nah, itu. Jadi, Ghibah itu ngomongin kejelekannya orang lain. Itu dalam beberapa kondisi kan diperbolehkan. Di antaranya itu, kata Imam Ghazali, di pengadilan. Misalnya nggak mungkin loh. Apakah dia melakukan kejahatan itu? Wah, mohon maaf Hakim. Saya nggak mau Ghibah. Dia nggak jadi bersedekah kok. Nah, di antaranya juga adalah menyebut orang dengan lakob atau gelar tertentu yang orangnya itu tidak marah, tidak sakit hati dengan sebutan itu. Dan itu hanya untuk kebutuhan mengidentifikasi, bukan mendiskriminasi. Iya, dan yang Yuda tau ya, eh bukan Yuda tau, yang Yuda alamin, mereka yang nyebut Keling tuh konteksnya bukan hinaan. Bener. Konteksnya bukan hinaan, jadi yaudah nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Dan ngerasanya kalau semua orang harus bersikap baik-baik aja ke diri kita, susah banget. Mendingan kita yang ngerima kondisi kita aja. Bener. Dan bener yang tadi, itu sesuatu yang sifatnya faktual dan bukan sesuatu yang sifatnya kekurangan, kan? Karena soal apa yang indah dan tidak indah itu kan subjektif. Tapi memang Imam Nawawi itu mewanti-wanti berhati-hatilah untuk menyebut orang dengan lakob tertentu yang khawatir itu bisa menyakiti hati orang tersebut. Tapi pada prinsipnya, boleh-boleh aja kalau memang untuk mengidentifikasi dan orang itu nggak keberatan. Iya, bener-bener. Makanya kalau di komunitas Arab, itu nyaris pasti ada lakobnya. Misal. Karena... Kan bukannya kalau Arab rata-rata mirip-mirip semua tuh? Nah, itu. Pernama rata-rata mirip secara fisik dan rata-rata mirip secara nama. Namanya kan Muhammad, Hasan, Husin, Ali, Abdullah. Muter-muter di sana namanya tuh. Nah, jadi mau nggak mau tuh harus misalnya pakai binnya ya. Misalnya Husin bin Ja'far kayak gue. Itu Husin bin Ja'far tuh banyak banget. Di kampung gue aja nggak satu Husin bin Ja'far. Sehingga harus diindifikasi dengan yang disebut dengan lakob itu. Sebutan-sebutan untuk membedakan antara Husin yang ini dengan Husin yang itu. Apalagi kalau namanya pasaran. Kayak Muhammad kalau di komunitas Arab. Itu kan di Inggris aja menjadi nama terbanyak. Apalagi di Arab. Jadi harus ada lakobnya itu ya, Bif? Lakob tuh untuk membedakan. Dan itu biasanya lakob nggak muncul dari olok-olokan. Tapi muncul dari kebiasaan yang identik dengan dia. Oh, iya. Atau fisik yang identik dengan dia. Nah, yang banyak lo lakuin sekarang di konten katanya investasi. Bahkan lo bikin spesial show tentang itu. Iya, jadi pas tahun 2020 kan lockdown ya. Lockdown. Terus ternyata pas lagi lockdown itu, bursa efek kita pasar modalnya tuh jatuh banget. Turun hampir 50% lebih lah. Oke. Nah, saat itu tuh banyak di Instagram banyak orang yang nontonin tentang investasi. Dan Yudha kan selebgram juga ya, Bif? Oh, iya. Maksudnya, kalau ngeliat ada konten yang rame tuh pasti pengen ikut-ikutan. Akhirnya, oh ngeliat banyak konten investasi ikut-ikutan. Nah, dan yang terjadi adalah ini influencer-influencer yang ngomongin saham. Kalau dia ngomongin satu saham, sahamnya naik. Sahamnya naik. Oke. Jadi, dapet untungnya cepet. Nah, pas Yudha yang ngelakuin itu, beli saham kok malah turun. Beli saham kok malah turun, kok malah rugi. Akhirnya kerugian ini kayak, ini gimana caranya ini rugi biar bisa jadi untung juga? Harus dikontenin lah, siapa-sapa dapet endorse. Oke. Dan ternyata setelah di ngelakuin itu, sambutan dari orang-orang di pasar modal itu... Positif? Jadi, positif bang kayak, jarang nih ada orang yang ceritain kerugiannya. Lebih banyak orang yang ceritain keuntungannya. Iya. Gara-gara itu disambut baik, terus di tahun 2021 diajak juga sama Bursa Efek Indonesia buat di-mentoring sama mereka, ikut influencer-incubatornya mereka, dan sampai habis itu kelanjutan tuh, keterusan. Ngomongin investasi terus, sekarang juga kalau stand-up ngomongin investasi. Pas bikin spesial sih juga 70% materinya tentang investasi. Iya, iya. Nah, ini yang menarik. Artinya, menceritakan tentang sisi negatif dari investasi. Negatif itu dalam artian rugi, bahwa investasi itu bisa rugi, dan sebagainya. Itu kan edukasi juga. Justru untuk mengedukasi orang bahwa investasi itu butuh ilmu. Bukan sekedar lo punya duit, nggak punya ilmu. Yaudah, nggak mau kerja, investasi aja. Iya bener. Dan bikin lo realistis juga melihat investasi. Karena saat itu tuh, akhir tahun 2020 sampai 2021 awal tuh banyak orang yang tiba-tiba investasi dan pengen dapet untung cepet kan. Bahkan ada yang beritanya, dia pakai duit pinjaman online, investasi di pasar modal yang pas akhirnya malah rugi, dia malah kedingungan. Udah mau punya utang, dia rugi juga. Nah, adanya Yuda, waktu ngontenin tentang kerugian tuh biar ekspektasi orang bisa rugi juga kok kayak gitu. Iya, artinya bahwa lebih realistis dan lebih tahu bahwa investasi itu juga kerja. Betul. Artinya lo harus tahu medan investasi lo, lo harus tracking terus investasi lo, dan lain sebagainya. Bukan sekedar, Yaudah, naruh duit. Iya. Dan bikin orang realistis bahwa investasi itu bukan hanya menghitung untung, tapi juga harus menghitung rugi. Betul, betul. Itu yang sering dilupain sama banyak orang sih kayak pengen naruh uang, misal 10 juta, pengen seminggu lagi naik 20 persen. Kalau semua orang, semudah itu ya, semua orang jadi orang kaya. Iya, dan semua orang masuk neraka, karena itu riba itu. Kalau lo cuma mau untungnya doang, nggak mau ruginya, itu masuknya riba. Dan unsurnya kan memang dalam Islam salah satu yang utama itu adalah spekulasinya. Kalau spekulasinya itu sampai batas yang tidak wajar, maka itu disebutnya maisir, perjudia, yang itu diharamkan dalam Islam. Makanya ada beberapa trading itu yang diharamkan. Makanya mau saham, investasi, itu bisa halal, bisa haram. Nggak benar kalau dibilang, oh pasti halal. Nggak benar juga kalau dibilang, oh pasti halal. Kalau yang halal itu yang syari. Nah yang syari itu yang tadi memegang prinsip-prinsip yang intinya dalam prosesnya itu saling menguntungkan bagi siapa saja yang ada di sana. Dan bukan money game. Kalau kita tuh sekarang sering terjebak dalam money game permainan uang. Kayak kalau slot sudah pasti judi itu. Sudah pasti money game. Iya, dan Anda pikir kalau slot pakai online dan akunnya anonim, terus Malaika nggak tahu. Malaika tahu. Tetap tahu ya, Bib? Tetap tahu. Tetap itu jempol siapa ya? Bisa ke tracking gitu. Bib, kalau kita modalin orang gimana? Yang lain orang. Yang lain orang. Iya, jadi misal Habib punya. Nih, gue yang isin deponya deh. Saya cuma jadi pemodal. Sama aja itu, kan masuknya investasi kan. investasi ke orang itu. Dan dipastikan juga, oh ini untuk judi. Kirain untuk saham. Kalau judi, ya sama aja. Kirain jadi nggak ke track. Itu sindikan keharaman. Ada ini ya, ada tali-tali. Ada ya, ada tali hubungnya. Pokoknya kita menyumbang. Jangan kan untuk investasi. Menyumbang sesuatu yang itu untuk kemapsadatan, kerusakan. Itu aja diharamkan dalam Islam. Nah, jadi akhirnya yaudah konten tentang investasi-investasi itu. Jadi akhirnya sekarang banyak bikin video ya tentang cara ngatur keuangan, ngomongin soal investasi yang baik itu gimana sih? Kayak gitu-gitu sih, Bib. Kalau dari pengalaman yang lu dapetin, biasanya investasi yang baik itu gimana? Paling mudahnya ya, jangan tergiur sama investasi yang bilang pasti untung. Karena nggak ada investasi yang pasti untung. Kalau udah bilangnya pasti untung, itu udah kemungkinan besar, itu pasti investasi bodong. Jadi, tidak berpikir pasti untung? Iya, karena kalau kita pas mau mulai berinvestasi, tujuannya pengen pasti untung atau pengen profit cepat, yang ada kitanya akan terjebak ke instrumen-instrumen investasi yang beresiko banget, Bib. Nah, emang kalau di Islam juga begitu. Pola pikir bahwa investasi pasti untung itu, itu tidak diperkenankan. Karena harus juga kita menanggung manajemen resiko yang mungkin ada. Dan kalau pasti untung, itu pasti buruk. Karena yang disasar adalah ego kita. Yang pengen untung, dan kemudian itu jadi makanan empuk bagi orang-orang yang mau menipu dengan kedua investasi. Benar-benar. Dan investasi yang bilang pasti untung, biasanya kalau di Instagram, cara mengiklankannya itu, emang kayaknya udah menyaring, mana orang pinter, mana orang yang kurang. Biasanya dia mengiklankannya investasi titip dana pasti untung, itu pakai tulisan tangan. Kalau ada yang masih percaya, kok bisa? Kok lo bisa percaya orang-orang yang kayak gini? Berarti kan emang dari awal dia udah, oh yang gue targetin emang orang-orang yang kemakan sama kayak gini. Yang ego. Yang ekspektasinya terlalu berlebihan. Sama juga hoax kan. Salah satu jebakan hoax di media sosial, itu adalah kata-katanya bombastis. Pakai tanda seru tiga, warnanya merah, tulisannya huruf besar semua, dan dikasih warna-warna yang mencolok. Itu udah pasti udah hoax tuh. Heboh! Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Kedua, jangan pakai uang operasional di rumah untuk investasi. Apalagi pinjem duit. Iya, itu jangan banget. Karena kita nggak tahu nih, kapan investasi kita untung, kapan investasi kita rugi. Takutnya waktu kita pakai uang operasional, dan situasinya investasi kita lagi rugi, waktu kita ambil kan kita malah nanggung kerugianya. Oke. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau kita mau mulai berinvestasi, ya pakai uang lebihan dari uang operasional. Jadi secara keuangan tuh, secara manajemen keuangan harus baik dulu. Kita siapin dulu dana darurat, biar kalau nanti amit-amit kita kecelakaan. Atau gimana, kita nggak bakal pakai uang ini. Kalau dibilangnya malah hitungannya, banyak yang bilang kayak uang sampah lah. Uang yang emang bener-bener kita nggak pakai dalam waktu dekat lah gitu. Uang-uang yang emang bukan uang operasional, bukan uang tabungan, emang uang lebihan aja. Karena kalau nggak, apalagi kalau utang ya, itu akan membahayakan kehidupan kita. Karena itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan primer kita. Iya, pokoknya uang operasional ini udah harus aman dulu. Uang dana darurat yang harus aman dulu. Dana darurat tuh biasanya banyak yang bilang gini, kita misal satu bulan pengeluaran 5 juta. Seenggaknya kita harus punya tabungan 15 juta dulu, biar semisal kita selama 3 bulan nggak kerja, hidup kita tuh bisa aman selama 3 bulan. Dengan dana darurat ini. Kalau dana daruratnya udah kelar, baru kita mau mulai berinvestasi. Jadi baiknya kayak gitu. Cuma kan emang ada beberapa orang yang kayak waktu udah pertama kali investasi juga langsung. Nggak punya dana darurat, tapi langsung. Karena waktu itu kan ikut-ikutan aja. Cuma pas akhirnya udah tahu, mulai memperbaiki. Oh yaudah, ternyata dana darurat ini penting. Apalagi buat freelancer kayak Yuda nih yang pemasukannya nggak pasti. Ya kalau duitnya lagi susah masuk, klien udah dikirim invoice kagak turun-turun. Gimana nih masa harus minjem teman? Jadi yaudah dana daruratnya diamanin dulu, baru abis itu mulai berinvestasi. Dan lo udah pernah atau sering rugi? Sering. 2020 dan 2021, kalau di rekap tahunan ya itu rugi. Rugi. Hitungannya rugi dalam setahun dulu. Ya 2020 rugi wajar. Karena waktu awal-awal investasi tuh beneran ngikutin apa yang ada di sosmed tanpa ada perhitungan. Lebih bisa dibilang sebagai spekulasi dibanding investasi. Karena orang ngomong ini gue ikutan. Orang ngomong ini ikutan. Akhirnya jadinya rugi. Nah di Islam juga begitu tuh. Memastikan investasi bukan spekulasi. Karena kalau spekulasi tuh ya jadi haram. Kan yang benernya ya kalau kita mau berinvestasi, ya kita tahu nih produknya apa. Misal kalau investasi saham kan hitungannya kita investasi di sebuah perusahaan. Kok lo bisa naruh duit lo di suatu perusahaan tapi lo nggak tahu perusahaannya apa. Nah kalau kita pelajarin tuh perusahaan ini bergeraknya di bidang ini. Dapat labanya dari ini. Kalau kita udah tahu kan itu nggak bisa dibilang sebagai spekulasi lagi tuh. Karena emang udah mempelajari. Nah pas di tahun 2020 itu tuh murni spekulasi aja. Pas akhirnya di tahun 2020 rekapannya rugi. Tahun 2021 masih ada, udah mulai paham tapi masih ada nafsunya. Kayak kok investasi di tempat-tempat yang aman untungnya segini-segini aja. Melihat di sosmed dia bisa untung lebih cepat. Akhirnya ke arah sana dan jatuhnya rugi lagi. Baru mulai membaik di tahun 2022 ini. Artinya 2020 dan 2021 tuh kayak kerugian itu lebih kita pahami sebagai ongkos belajar. Bener, ongkos belajar yang terlalu mahal. Itu sebenernya kalau dibuat kuliah bisa beberapa semester. Makanya itulah pentingnya ilmu dalam inusiasi. Karena kalau nggak pakai ilmu ya akhirnya kita dipaksa untuk berilmu dengan keadaan. Melalui kerugian-kerugian itu ya. Dan itu yang seri Yudha omongin di sosmed Yudha. Jadi Yudha tuh pas tahun 2021 sempat bikin yang namanya sekolah pasar modal bareng sama Bursa Efek Indonesia sebagai pembicara. Oke. Ini radaan ini orang yang nggak untung tapi sebagai pembicara. Ibu ngomong kan kenapa orang ikutan. Ternyata yang ikutan banyak. Lampil 600 orang. Dan disitu Yudha ceritain. Emang alesan lu bisa rugi tuh apa aja sih? Karena ngelakuin satu terlalu spekulasi. Kedua FOMO ikut-ikutan doang. Akhirnya di KSW tuh kesalahan-kesalahannya biar penonton yang baru memulai investasi nggak ngikutin kesalahan yang Yudha lakuin. Jadi kesalahannya tuh FOMO. FOMO banget. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Terus yang kedua terlalu nafsu. Terlalu nafsu. Berspekulasi doang. Tanpa mempelajari produknya. Oke. Yang ketiga pengen cepat kaya. Itu udah pasti salah. Iya. Kayaknya kalau pengen cepat kaya bukan investasi ya. Nelihara tuyul kayaknya. Udah pasti kayak di dunia doang. Udah apas di akhirat. Itu tiga kesalahan utama sih. Yang paling utama tuh tiga kesalahan itu. Tiga kesalahan itu ya. Ya cuma akhirnya Yudha sedikit terbantu karena kerugian ini waktu di kontenin dapet endorse, dapet tawaran kerjasama, rada nutup sih gitu. Iya. Sebenarnya logikanya investasi itu bukan untuk orang yang nafsu dalam kaya cepat kan. Karena kalau nafsu untuk itu ya harusnya bekerja. Tapi kalau investasi itu lebih ke dana yang udah gak kepake tapi kita gak mau dana itu ya udah ngendep begitu aja. Gak ada nilainya. Bener. Kalau kita ngendep di tabungan kan secara nilai berkurang gara-gara inflasi. Ini biar misalnya inflasi 4% ya investasi kita naik 4% kan tetep. Masih gak rugi, stabil. Harganya gitu ya. Tapi kalau ngomongin sebenarnya ya kalau kita mau ngomongin investasi yang paling besar. Ya sedekah bener lagi. Sedekah itu investasi paling gede. Tapi udah mau nanya Bip. Jadi di tahun 2021 sempat ada, eh 2022 sih bukan 2021. Ada video di sosmed yang ngomongin lu sedekah motor dong. Biar nanti dapet mobil. Lu sedekah 10 juta dong. Nanti baliknya 100 juta. Itu kan sedekahnya terasa terlalu transaksional. Iya. Itu gimana Bip? Iya. Sebenarnya bahwa sedekah itu sebagai media bagi kita untuk kemudian mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi itu gak ada masalah. Karena yang menjanjikan itu adalah Allah di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad juga dalam beberapa sabdanya menyebutkan orang yang sedekah satu kali maka Allah akan beri ganti 10 kali lipat. Sedekah satu kali Allah ganti 70 kali lipat. Seperti pohon yang punya 7 batang dan masing-masing punya 10 batang gitu. Ada 70 kali lipat balasan dari setiap sedekah. Tapi itu harus dilandaskan dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak dilandaskan kepada keimanan dan kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu masuknya yaudah. Lu mempermainkan janji Allah untuk memenuhi nafsu lu dalam masalah finansial. Karena itu dia boleh dijalani sebagai sesuatu yang bersifat transaksi asalkan sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Allah. Dan yang kedua berbasis kepada keimanan kepada Allah. Agar kemudian kalaupun nanti sedekah itu diganti dengan sesuatu yang sifatnya imateri oleh Allah. Kita mengetahui berarti ini diganti dengan sesuatu yang imateri dan itu tidak mengganggu keimanan kita kepada Allah. Karena jangan sampai nanti kan kalau tidak didesarkan kepada keimanan, kita sudah investasi. Kita sudah sedekah 10 juta. Sedekah 10 juta. Kok nggak balik 100 juta? Padahal yang dimaksud rezeki dalam Islam tidak mesti dalam bentuk materi. Nah ini juga pentingnya memiliki ilmu tentang apa yang kita dapat dari sedekah kita. Itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya duniawi atau materi, tapi sesuatu yang bersifat okrawi atau imateri. Boleh nggak waktu kita sedekah? Kan tadi Abiep bilang, timbal baliknya belum tentu berbentuk materi. Kalau kita tambahin doa, ya Allah saya mau sedekah 10 juta, tapi baliknya materi aja ya Allah. Itu boleh nggak? Iya. Jadi kita spesifik. Ya Allah pengennya materi ya Allah. Gini, berdoa itu boleh dengan menyebutkan secara spesifik apa yang kita harapkan. Tapi kata Nabi dalam salah satu sabdanya, jangan sampai mendiktir Allah. Jadi pokoknya kalau nggak materi, saya marah ya Allah. Saya akan boykot sholat misalnya. Nggak sholat saya karena Allah nggak ngasih sesuai. Itu karena Allah katakan dalam Al-Quran bahwa Yang buruk menurut kamu, itu bisa jadi yang baik dari Allah. Hanya saja kamu tidak bisa melihat kebaikan dibanding keburukan di mata kamu itu. Nah karena itu, yang pertama nggak apa-apa. Menyebutkan secara spesifik. Tapi kalau Allah pada akhirnya tidak memberikan sebagaimana doa kita yang secara spesifik itu kita sebutkan, Kita harus ridho, menerima itu sebagai ketentuan yang terbaik dari Allah. Dan mencari apa sih sesuatu yang terbaik yang Allah simpan dibanding apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan. Makanya kata Sri Nali, saya justru lebih senang kalau keinginan saya tidak dipenuhi oleh Allah. Karena berarti yang dijalankan atas diri saya adalah keinginan Allah yang itu pasti jauh lebih agung, lebih besar, lebih pas untuk saya. Jadi apa yang diberikan sudah pasti yang terbaiknya itu. Yang terbaiknya gitu bagi kita. Jadi nggak ada masalah tuh. Karena gini, Imam Hasan al-Basri itu pernah punya satu makanan. Kemudian tiba-tiba ada 10 tamu datang ke rumahnya. Menghormati tamu itu salah satu perintah dalam agama Islam. Tapi beliau keadaannya cuma punya satu. Satu makanan nih, sepiring makan. Akhirnya beliau sedekahkan kepada pengemis yang justru tidak bertamu ke rumahnya. Dengan niatan, karena dikasih akan dikembalikan 10 kali lipat dan diniatkan dengan niatan yang baik yaitu untuk ngasih makan 10 tamunya. Dan memang kontak. Begitu disedekahkan beliau kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya memberi 10 makanan untuk kemudian 10 tamunya itu. Jadi asalkan sesuatu itu diyakini dengan baik, tujuannya dengan baik juga, dan dijalankan dengan baik, maka insya Allah jadi kebaikan bagi kita. Makanya sedekah itu paling enak atau investasi itu paling enak itu dari sedekah. Asalkan diingatkan dengan baik dan nggak mendikte. Benar. Jadi investasi terbaik itu bukan di bank, bukan di celengan, tapi di kota amal. Karena itu janji Allah inah santum, ah santum liantus ikum. Semua kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali sebagai kebaikan juga kepada dirimu sendiri dengan kelipatan yang berkali-kali lipat. Yang jumlahnya itu nggak terbatas. Nah, yang pengen juga gue iniin, investasi itu biasanya juga digunakan oleh anak muda sebagai manajemen untuk dia mempersiapkan pernikahan. Kenapa? Betulnya dari dalam perut kayaknya suaranya. Karena itu yang Yudha lakuin, Dip. Yudha kan sampai sekarang belum menikah. Banyak yang bilang, lo kenapa belum menikah kan hubungan lo udah banyak, udah panjang. Udah banyak? Bukan banyak, udah banyak tahunnya. Oh, banyak tahunnya. Akhirnya Yudha bilangnya kayak, ya gue belum berani menikah karena emang secara keuangan mungkin mampu. Tapi kondisinya belum ideal. Kenapa ngerasa kurang ideal? Karena masih harus bertanggung jawab secara finansial untuk kuliah adik dua orang. Jadi maksudnya kalau sekarang dipaksakan nikah, nanti nih adik yang kuliahnya akan terganggu. Pengennya menyelesaikan ini dulu, baru yang diambil jenjang pernikahannya gitu, Bint. Dan dengan investasi tadi, akhirnya waktu diajari sama orang-orang bursa tahu cara mengatur duit dengan baik. Jadinya bisa berimbang nih dua-duanya gitu. Iya, sebenarnya itu sesuatu yang udah pas ya. Bahwa pernikahan itu bukan hanya bermodalkan kemauan, tapi juga kemampuan. Walaupun dalam Al-Quran dijanjikan salah satu pintu rejeki, di Quran itu ada delapan pintu rejeki. Salah satunya itu adalah dari jalan pernikahan, selain juga punya anak. Nah pernikahan dan punya anak ini pintu rejeki. Karena logikanya begini, ketika kita nikah, berarti rejekinya gak hanya jatah rejeki kita, tapi jatah rejeki pasangan. Nah, ketika kita punya anak, bukan cuma jatah rejeki pasangan, tapi jatah rejeki anak juga ada pada kita. Sehingga pasti rejekinya nambah. Dan tapi itu bisa menjadi pisau bermata dua. Pernama bisa membuat orang yang sebenarnya belum mampu untuk nikah, terus yaudah pasti dikasih rejeki oleh Allah. Akhirnya sok mampu dan akhirnya memaksakan menikah dan bisa jadi penikahannya tidak berjalan dengan baik atau bahkan terputus di tengah jalan lantaran masalah ekonomi. Data-data yang ada itu menyebutkan mayoritas perceraian di Indonesia itu karena faktor ekonomi. Nah, itu yang Yuda dalamin juga sih, Yuda tuh ngerasa, sekarang Alhamdulillah ekonomi keluarga udah cukup baik karena Yuda juga ngebantu bertanggung jawab sama ekonomi keluarga. Waktu ekonomi keluarga kurang baik, perselisian antara orang tua tuh sering kali terjadi gitu. Jadi gak pengen itu terjadi di keluarga Yuda. Ini kayaknya emang kalau beban finansialnya kebanyakan sekarang ditunda dulu deh sampai satu-satu kelar baru pindah lagi. Nah, di sisi lain kadang orang juga bisa takut menikah karena faktor ekonomi. Padahal sebenarnya dia sudah punya kemampuan. Tapi ngerasa tidak pernah cukup, tidak pernah kona'ah, sehingga kemudian terus menunda-nunda waktu pernikahannya hanya karena kekhawatiran. Tapi kan kalau menikah harus begini, harus begitu. Terlalu berpikir idealis tentang pernikahan. Padahal Allah janjikan kalau kamu nikah, Allah yang akan mengurus. Asalkan kamu sudah mampu gitu. Nah, pada satu sisi juga jangan sampai terjebak pada hal itu gitu. Oh, nunggu bener-bener. Jadi, antara nunggu dan ininya juga harus balance di tengah juga. Karena itu Islam selalu menekankan Nabi yang terbaik itu adalah sesuatu yang bersifat pertengahan. Karena itu juga Islam itu mendidik kita untuk menjadi umatan wasatan, umat yang pertengahan. Gak ekstrim sana, gak ekstrim sini gitu. Yaudah, menurut gue, oh udah pas nih. Karena di satu sisi pernikahan itu ya tetap sebagaimana investasi, butuh spekulasi. Seberapapun lo kenal kepada pasangan lo, tetap aja ada sesuatu yang mungkin tidak lo kenal atau mungkin nanti berubah dari pasangan lo sehingga harus ada kesiapan mental dan spiritual untuk menerima pasangan apa adanya gitu. Dan menerima keadaan pas kan nikah apa adanya dengan segala kekurangannya. Yaudah, yang Yaudah lagi coba karena manajemen keuangannya diperbaiki dulu nih. Karena dari awal udah disiapin. Oke, jadi itu yang Yaudah lakukan. Jadi Yaudah kan tadi bilang tuh, harus manajemen uangnya dengan baik. Biar kalau mau berinvestasi, uangnya uang sisa. Yang Yaudah lakuin nih untuk proses ke arah sana, Yaudah tuh ini, mencatat semua pengeluaran. Pengeluaran tanggal 2 Agustus, parkir di Sentul. Oh, parkir di Sentul 9 ribu. Enggak, maksud saya ya, mencatat manajemen keuangan itu bagus ya. Bagus, cuma kenapa harus di buku yang sehingga kita harus bawa buku kemana-mana gitu. Di HP kan bisa maksud saya, itu lebih ke sana aja sih kalau saya. Dan yang kedua, kenapa warnanya harus ungu gitu. Nah, cowok kue, Bip. Oh, cowok kue. Enggak, ini tadi kan Yaudah ngomongin soal investasi, ngomongin kalau mau mulai investasi pakai uang sisa. Ini tuh yang Yaudah lakuin gimana caranya tahu uang sisa. Jadi, mencatat setiap hari pengeluaran berapa selama 3 bulan. Jadi, udah tahu loh biaya rata-rata per bulannya berapa. Di bulan keempat itu udah nggak mulai mencatat lagi. Tapi yaudah, misal ternyata biaya rata-rata buat gaya hidupnya Rp2.500.000. Di bulan keempat yaudah dipisahin di ATM yang berbeda, jajan cuma boleh Rp2.500.000. Duit sisanya baru bisa diinvestasiin. Dan ini juga membantu Yudha yang tadi Yudha bilang. Ada beban finansial untuk nanggung keluarga dan ada kebutuhan untuk nabung buat masa depan. Gara-gara mencatat ini, jadi lebih... Kita tuh yang Yudha ngerasain ya, Bip. Seringkali uang tuh dibuat kira-kira. Kayaknya gue baru jajan segini nih. Kayaknya baru masih banyak deh. Perkira-kiran itu kan seringkali nggak tepat. Nah, dengan mencatat tuh Yudha ngerasa jadi jauh lebih tahu berapa emang uang yang dikeluarin, berapa uang yang disimpan. Dan catatan gini nih, bahkan bisa menunjang iman kita gitu. Karena gini, kalau nggak dicatat tuh, terus tiba-tiba kita ngerasa, uang gue kok tiba-tiba habis ya. Kayaknya duitnya nggak berkah nih. Padahal duitnya berkah aja. Cuma karena nggak dicatat aja, kita merasa nggak berkah. Itu pentingnya mencatat. Makanya dalam Islam tuh, mencatat keuangan sesuatu yang ditekankan. Apalagi terkait utang. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang utang. Yang salah satu kewajiban bagi seorang yang melaksanakan utang di utang itu adalah mencatatnya. Dan ada saksi yang menandatangani catatan utang di utang itu. Sehingga nggak bisa ngeles tuh. Dan kalau kata orang Arab, apa yang dihafal bisa terlupakan, tapi apa yang dicatat itu akan abadi. Kayaknya paling penting tuh nyata. Jadi itu sih, jadi mau investasi dan lain sebagainya. Justru itu sesuatu yang bukan hanya diperkenankan dalam Islam. Dalam beberapa hal, kita umat Islam ini sering mundur atau stuck secara ekonomi. Karena cenderung hanya menjadikan diri kita itu sebagai modal. Karena bekerja itu yang bekerja dirinya. Makanya kita harus upgrade agar bisa tumbuh secara ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu juga penting. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang bercerita tentang jihad iktisadi. Atau jihad ekonomi untuk mengembangkan ekonomi. Agar kemudian kita bisa bertumbuh. Dan salah satunya ya melalui investasi. Kalau hanya mengandalkan waktu dan tenaga kita untuk bekerja, mungkin ya segitu-segitu aja pendapatan kita. Tapi dengan investasi kita bisa kaya dengan tujuan dan niat untuk berbagi. Kaya tuh gak masalah di Islam. Yang penting semua keuntungan yang kita dapatkan berupa kekayaan itu diniatkan dan ditujukan setelah dijalankan untuk visabilillah itu di jalan Allah. Dan ini juga, Dib, ini kan mumpung lagi sama Dib juga. Banyak orang tuh yang ragu berinvestasi karena secara fatwanya gimana? Yang sudah tahu, Dib, di Bursa Efek Indonesia tuh udah ada saham-saham yang dikategorikan sebagai syariah. Itu kan secara, berarti MUI udah masuk ke sana. Udah bilang, oh ini boleh loh taruh di sana. Jadi pengen ngamping itu aja. Benar. Jadi paling enak, kalau kita investasi yang halal itu gimana? Yang berstempel halal dari MUI atau dari lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia. Dan tentu lembaga Islamnya harus yang istilahnya muktabar, yang berkompeten. Jangan sampai investasi mengatasnamakan Islam padahal lembaganya gak jelas. Jadi itu sih yang terpenting. Karena kalau kita untuk belajar kategori syariah dan tidak syariahnya itu mungkin susah dan buat apa. Karena sudah ada orang ahli yang sudah menentukan, oh ini syariah dan tidak syariah. Karena kalaupun Anda punya ilmunya, oh investasi yang syariah itu begini dan begitu. Tapi belum tentu Anda diberikan jalan oleh si lembaga investasi itu untuk mengulik apakah sistem di dalam lembaga investasi ini halal apa enggak. Tapi kalau lembaga seperti MUI kan memang diberi akses untuk mengecek semuanya di dalam. Sehingga yaudah tinggal kita cek ini sahamnya syariah atau tidak, ini investasinya syariah atau tidak. Kalau sudah syariah yaudah. Tapi kan bisa salah, Bip. Nah asalkan kita sudah bermakmum kepada imam yang berkompeten, maka kesalahan-kesalahan itu tidak akan menjadi beban bagi kita maupun bagi imam. Karena istihadnya seorang imam yang berdasarkan ilmu walaupun salah itu tetap dapat pahala sebagai apresiasi Allah kepada ilmunya. Jadi kalau kita misalnya enggak tahu apa-apa yaudah kita ikutin lembaga yang emang sudah terpercaya aja ya, Bip. Iya dan memang idearnya kita ikut. Karena kalaupun kita tahu hukumnya, belum tentu kita tahu yang terjadi di lembaga keuangan ini sesuai dengan hukum Islam apa enggak. Kan kita harus juga tahu ilmu itunya. Kadang ilmu agamanya kita tahu, tapi ilmu di sananya atau keadaan di sananya kita enggak tahu. Sehingga enggak bisa matchingin. Jadi paling enak yaudah ikut lembaga yang kompeten untuk menentukan itu. Siap. Nah sekarang saatnya justru saya mulai mikirin. Obrolan yang lebih penting ini nanti. Kita investasinya di mana setelah ini. Karena saya kebetulan udah mulai ada uang-uang yang kepake sebenarnya. Enggak ada yang enggak kepake. Jadi maksudnya untuk next aja. Ini Habib kalau mau titik dana pasti untung bisa ke saya, Habib. Tadi di awal bilang jangan ini. Bila pasti untung pas di akhir. Susah saya percaya kepada Yuda Keling gitu. Dari namanya aja sudah penuh kegelapan. Sampai jumpa.